Intro Artis Vicky Netanogoro diamankan Direkturat Reser Senarkoba Polda Metro Jaya atas dugaan penyalah guna narkoba. Namun Vicky ternyata tidak terbukti menggunakan barang haram itu. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan artis Vicky negatif mengkonsumsi sabu. Hal ini dipastikan lewat tes urin yang dijalani Vicky. Namun satu teman Vicky berinisial Aceh ditetapkan sebagai tersangka. Aceh diamankan bersama Vicky. Hasil tes urin menyatakan yang bersangkutan positif mengkonsumsi barang haram tersebut. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan bahwa kita menemukan dua potong ini cairan vet ya. Dan kemudian juga ada alat fisaknya. Ternyata ini adalah, yang ini dua ini adalah punyakan AC. Punyakan AC ya. Punyakan AC yang cairannya ini mengandung narkotika golongan satu. Yaitu, kalau bahasa karanya gorila. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan tes urin juga. Bertiga ini, yang kita emangkan atas nama AC, BFN, dan AN ini adalah negatif. Ya negatif. Tidak positif, ya negatif untuk tes urinnya. Makanya untuk BFN dengan AN, kita kembalikan ke orang tua. Karena tidak terkutih, menggunakan penara kutih. Dari Jakarta, Supriyadi Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!